Ya selamat pagi komunitas lansia sehat dan kesehatan lutut kaki pinggang untuk mengawali saya cerita sedikit mengenai lansia ya karena saya juga sudah masuk usia lansia saya usia 60 tahun ya mungkin ini sekarang bulan Juli ya ya dua bulan lagi saya ulang tahun dan masuk ke usia 61 dan punya cucu ya satu juga di usia lansia ini gimana sih kita bisa sehat mau olahraga yang berat juga sudah nggak mampu yang dulu waktu kecil misalnya sukanya masih muda sukanya badminton ya sebaiknya diganti dengan jalan kaki sepedaan karena beberapa temen merasa masih muda lalu badminton single lagi bukan double double nggak masalah ya tau-tau kena serangan jantung dan meninggal di lapangan badminton ada yang olahraga sepedaan nggak papa sepeda santai bersama lansia jangan kena merasa muda sepedaan dengan yang muda-muda lalu diajak satu jam kecepat kenceng naik lagi nanja ada juga yang kena serangan jantung ketika sedang sepedaan jadi olahraganya pun kita sesuaikan ketika usia bertambah semangat boleh muda tapi tetap aja namanya badan mau regenerasi sel sehebat apapun ya kalau bicara regenerasi sel ya saya ini mengalami misalnya kayak rambut saya malah makin hitam sekarang putih-putihnya mulai berkurang usia biologi saya kalau saya pergi ke tempat nge-gym saya ngetes 31 tahun pankrea saya membaik kulit saya keriputnya berkurang karena pola hidup sehat yang saya jalani saya lima bersaudara saya punya adik paling kecil bedanya 16 tahun dengan saya kalau saya lima bersaudara foto bersama dan saya tidak disemir ya rambutnya rambut saya paling hitam jadi kalau mau bicara kesehatan kondisi prima saya prima saya sehat tapi saya sudah menghindari olahraga yang membutuhkan picu jantung cepat seperti lari ya sekarang saya ganti dengan bodi stretching setiap hari ya yang nanti kita akan praktekkan nah di luar soal olahraga ya mungkin makan juga ya namanya lansia ya kadang Tuhan izinkan giginya udah copot satu copot dua copot tiga kenapa tuh Tuhan izinkan kalau udah umur kok giginya copot ya biar gak makan banyak-banyak geraknya udah gak banyak makannya masih banyak ya penyakit datang semuanya ya kita makan sudah dengan usia kita tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah hati gembira obat yang manjur nah repotnya nih ya saya mau cerita bahwa 2-3 tahun lalu kan gula saya itu kampuh lagi jadi 2009 saya ketahuan gula saya 400-500 dan kayaknya sudah terjadi berlangsung beberapa tahun saya abekan sampai gigi saya pada copot ya berturut-turut mata saya katarak dan mata saya mulai belur-belur sering suka-suka kabur makhluk siang ngantuknya luar biasa dan HP A1C saya diketahui ketika sudah 11 setengah singkat cerita dengan belajar dari dokter Tansyutyen Elizabeth Subrata itu saya bisa lepas obat lepas insulin dengan pola makan dan pola hidup yang sudah saya jalani tahun 2009 jadi pola makan pola tidur pola hati pola pikir itu sudah lama aja pelajari dan saya lepas obat lepas insulin karena kesibukan bisnis saya nggak pernah mengajarkannya kepada orang lain cukup saya jalani saja nah 2017 ya usaha saya mulai kacau karena saya memang kerja keras luar biasa saya orang miskin yang masuk ke Jakarta tahun 90 tinggal di pinggir kuburan kontrak rumah cuma 6 kali 6 meter persegi singkat cerita kerja di Astra singkat cerita buka usaha sendiri singkat cerita sukses ada happy holy kit ada production house film yang paling besar itu IVA MLM fashion baju kosmetik dan lain-lain member kami 500 ribu tokis kami di 200 kabupaten jadi kalau 500 ribu member MLM 10% dan saya pendirinya saya pemiliknya bersama Pak Tomo 10% dan saya tutup poin yaitu beli 100 ribu maka offset kami itu 50 miliar sebulan ya dengan margin net antara 10-15% jadi sebulan bisa 45 miliar maka tidak mengada-ada kalau saya punya impian kalau saya punya uang 1 triliun saya pensiun gitu ya pensiun jadi komisaris bisa ceramah kesana kemari tanpa motivasi yang macam-macam impian itu gagal karena 2017 platform datang Lazada muncul salora segala macam maka kami nyungsep dan pangkrut bahkan 2019 saya utang 17 miliar nah makanya 2018 itu bula saya tinggi lagi ya 400an lagi dan saya minum obat lagi setelah saya renung-renungin dulu saya sempat bilang bahwa saya ini kampuh karena makan saya ngawur lagi tapi sebenarnya enggak sih ya enggak ngawur-ngawur banget juga kan sudah menjalan hidup selama 10 tahun pola hidup sehat ketika saya renung-renungin lagi saya kampuh diabet itu pasti karena pikiran saya yang kacau hati saya yang gelisah karena bisnisnya hancur ya tidak sesuai yang diinginkan cita-citanya go public malah bangkrut punya utang itu ya udah itu namanya istri saya itu ya kalung cincin dijual deposito cair sebelum waktunya bahkan sampai seketika semuanya sudah habis ya deposito habis tabungan habis apakan mulai deh jual barang untuk anak saya paling bungsu untuk selesai kuliah itu saya jual mobil jadi udah mulai keadanya udah mulai jual barang-jual barang ya untung aja istri saya masih punya simpenan emas 61 kilo ya Mas Jarot Mas Jarot tidak dijual jadi kami betul-betul jual barang nggak bisa-bisa nah terus akhirnya saya ketemulah olah nafas ya dalam olah nafasnya yang menarik kan sebenarnya bukan olah nafasnya ya olah hati olah pikir dimana kalau kita bisa olah hati kita bisa olah pikir kita tenang kita bahagia hormonnya kembali seimbang normal ya metabolisnya membaik maka singkat cerita saya tahun lalu bisa lepas obat lepas insulin lagi jadi makan sebenarnya nggak banyak berubah yang saya lakukan dari 2009 tapi ketika gulanya kambuh lagi sakit lagi bahkan sebenarnya di dua tahun terakhir ini selama covid ini bukan hanya gula yang kambuh ya kena frozen shoulder juga dan semuanya sembuh tanpa obat tanpa operasi lewat olah hati olah pikir nah jadi apa yang saya mau ceritakan bahwa makannya udah sehat gitu ya tapi ya gimana namanya hidup ya bangkrut ruginya sampai ratusan miliar hutangnya ya 17 miliar ya untung akhirnya kita ikhlas ikhlas kehilangan sama ikhlas menjual aset jadi kita ikhlas apa yang dimiliki itu dijual buat bayar utang sehingga akhirnya nggak punya utang ya nggak punya utang walaupun asetnya habis tapi nggak punya utang kan tidur pules makan enak ya hidupnya tenang lalu saya mulai mendidikan pola hidup sehat mulai ngajari orang hidup sehat ya nah itu membawa pelan-pelan dalam kehidupan yang bermakna tadinya kan pengen kaya raya kalau nggak bangkrut sih ya bisa kaya raya beneran kalau satu bulan omset 50-an M untung 10% ya kayaknya sebelum meninggal 1 triliun bakal kecapek tuh karena baliknya tuh belum di puncaknya kan masih naik terus tetap bangkrut bangkrut hidup nggak sesuai rencana kan tapi kan Tuhan punya rencana ya mungkin diantaranya pada masa tua saya ini membangun pola hidup sehat dan berbagi hidup berbagi kesehatan yang membuat saya menikmati masa sekarang ini dua tahun terakhir ini paling nggak ya lebih bahagia daripada sebelum-sebelumnya bahagia nalaupun pangkrut tapi bahagia karena berguna bahagia karena merasa bermakna lalu kebahagiaan itulah yang membawa kita pada kesehatan yang lebih prima nah jadi kalau kita masukin masa yang sudah lanjut ya usia 60 tahun ke atas maka sebenarnya kebahagiaan itu penting banget dimana intinya kita tuh bisa tenang bisa bahagia dan bahagia itu kan kita bisa atur ya ya kita yang atur bukan bahagia kalau kalau pasangan baik ya enggak baik-baik kita bahagia bahagia kita bahagia walaupun pasangan begini-begini kita bahagia walaupun duitnya habis ya kan duit nggak bisa dibawa mati yang penting kita habis hatinya gembira lah gimana udah gembira apa punya utang bahagia juga punya utang banyak banget ikhlas aja jual barang kan gitu ya dan seterusnya seperti modul olah pikir olah rasa nah karena itu pagi ini kita akan olah nafas sebelum dahulu nanti habis itu saya jawabin pertanyaan ya mestinya dugaan saya ya kalau kelompok lansia dan lutut sakit juga kebanyakan lansia kita tidak ada masalah waktu seperti hari-hari yang lain yang emang-emangkan kalau hari ini datang yang muda-muda juga ya nggak apa-apa ya tapi yang hari lain itu biasanya jam 7 atau setengah 7 sudah muncul chat izin left pak mau berangkat kerja ini nanti yang pertanyaan-pertanyaan saya jawab setelah kita praktek ya nah hari ini kita mau praktek apa praktek olah nafas untuk ketenangan batin untuk kebahagiaan olah nafas untuk nafas yang teratur karena kalau masalah itu membuat hidup kita ini maaf nafas nggak teratur takut ya menantu datang mertua datang tageh utang datang udah nafas kita nggak teratur maka kita belajar gimana punya nafas itu teratur dan berapa teraturnya hari ini kita nafas tarik 8 buang 8 kalau belum bisa nafas panjang ya sekuatnya aja tarik 5 buang 5 masnya tarik 5 detik tuh 2 3 4 5 lalu buang lagi 5 ya nanti dia grup hari ini saya janji tak berikan link YouTube untuk tarik 5 buang 5 dan tarik 8 buang 8 ya dua-duanya kita pinjem dari Mas Gunggung ya olah nafas ritme tarik 5 buang 5 dan tarik 8 buang 8 untuk yang ada menyum kista kanker juga tarik 8 buang 8 itu bagus banget yang bisa nafas lebih panjang boleh saja tapi biar kita kompak ya tariknya 8 detik buangnya 8 detik nafas yang koheren nafas yang pelan nah nanti kita akan lakukan ini selama kira-kira 10-15 menit ya tarik 8 buang 8 dengan audio hitungan tarik buang nafas setelah 10 menit 15 menit ya tutup mata lebih enak nyaman tenang disambung dengan audio dari saya nah audio dari Mas Gunggung itu disebut dengan olah nafas di mana ritmenya tepat tariknya 8 buangnya 8 kalau 5 ya 30 menit tariknya 5 buangnya 5 bahkan kalau mau satu jam juga nggak apa-apa ya satu jam tariknya 8 buangnya 8 itu membuat tubuh kita punya frekvensi minimal selama 30 menit frekvensi denyut jantung yang sama itu akan membuat frekvensi otak kita dan itu akan mempengaruhi organ-organ tubuh jadi setiap 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 ritme itu ada pengaruhnya terhadap organ tubuh tertentu dalam waktu 20-30 menit saja itu sudah berdampak jadi misalnya dua setengah dua setengah itu saraf tulang belakang yang ada masalah dengan susun tulang belakang ya itu dua setengah dua setengah lalu tahan nafas yaitu Wim Hof ya nanti kita boleh juga lakukan di akhir setelah selesai yang 88 atau kita bisa lakukan mandiri ya setiap ritme gunanya berbeda-beda itu kenapa banyak teknik pelan nafas yang kita ajarkan nah ritme nafas itu mempengaruhi denyut jantung denyut jantung membantuk frekvensi di dalam tubuh kita frekvensi otak kita kalau ikut tem yang berbayar itu kita tunjukkan ya dimana dites HRV nya dites gelombang otaknya dengan alat EEG yang dipasang di kepala ya lalu dengan nafas tertentu ketahuan di gelombang otaknya dengan alat yang ditembakkan di apa namanya penampilkan di layar tapi itu lewat software ya alatnya dipasang di kepala maka gelombang otak itu bisa dibawa ke arah teta dan delta orang stres itu gelombang otaknya beta mikir stres disitu enggak ada kesembuhan alpha itu tenang teta lebih tenang lagi jadi ritme nafas itu mempengaruhi denyut jantung denyut jantung membangun energi dalam tubuh dengan gelombang tertentu dengan frekvensi ketika frekvensinya itu ke arah teta dan delta disitulah kesembuhan terjadi nah itu namanya olah nafas ritme tapi saya juga belajar dari John Kabat-Zinn dokter dari klinik di MIV fakultas kedokteran MIT Massachusetts Institute Teknologi di Amerika ya beliau sudah pensiun karena sudah sudah mengajar olah nafas selama 50 tahun tapi beliau seorang dokter yaitu namanya John Kabat-Zinn nah John Kabat-Zinn ini namanya dokter klinik ya anggotanya dokter banyak banget dimana mengajarkan selain pentingnya ritme nafas itu justru yang namanya MBSR MBJT MBSR itu mindfulness based stress reduction MBJT mindfulness based cognitive therapy biar gampang saya ganti istilah MBSR itu menjadi olah rasa MBJT menjadi olah pikir jadi selain oleh ritme nafas yang teratur koheren pelan-pelan ya jangan makan buru-buru jalan buru-buru nafas buru-buru ya serba stress semuanya tarik pelan-pelan buang pelan-pelan maka selain nafas yang pelan-pelan dan konsisten stabil tenang maka pengaruh perasaan dan pikiran itu juga sangat penting sangat kuat jadi kalau kita berpikir mengenai ketenangan membayangkan hal-hal yang tenang coba kalau kita tutup mata lalu bayangin ya tukang debt collector datang bawa pengacara kita mau diusir dari rumah karena kita belum bayar utang terus kita mau tinggal dimana gitu ya itu otaknya udah langsung pasti gelombang beta kalau kita tuh kita diam tarik nafas pelan-pelan kita bayangin duduk di bawah pohon di pinggir danau ya gelombang otak kita langsung berbeda ya gelombang otak kita langsung berbeda itu karena bayangan ya kita nafasnya biasa aja nggak usah nafasnya normal aja nafas biasa tapi kita tutup mata kalau bayangin di ujung danau itu ada air terjun anginnya pelan sekali berembus ke arah kita kita rasakan ya dengan membayangkan begitu gelombang otak kita berbeda nah apalagi kalau kita membayangkan ketenangan yang lebih tinggi nanti kita akan langsung praktek aja ya jadi hari ini kita latihan ritme 8 dulu dengan abak-abak dari Mas Gunggung tarik 8 buang 8 ya lalu disambung dengan abak-abak dari saya nanti ritme ini pun audionya ini ya saya post di WA Group ya tarik 8 buang 8 dengan ritme dari OMG tapi kalau OMG itu dulu sepikir apa oh my god ternyata bukan olah nafas Mas Gunggung keren tapi itu menurutnya keren olah nafas itu keren banget ya jadi kita olah nafas dari 8 buang 8 sambung dengan dari saya juga 8-8 tapi sambil kognitif terapi namanya kognitif terapi itu ada narasi ya narasi dari saya tentunya karena dipraktek bersama dengan saya tapi nanti teman-teman bisa praktek sendiri dilatih dulu 8-8 dengan ritme Mas Gunggung nanti 8-8 nya bisa dimatikan narasinya boleh diganti ganti lagu rohani boleh yang Islam bacaan-bacaan Al-Quran boleh yang Kristen Alkitab suara tapi sambil tarik 6-8 detik buang 8 detik jadi Anda nanti bisa menikmati sensasi saat aduh yang berbeda kalau saya Kristen namanya saat aduh ya sama-sama membaca Alkitab tapi selama ini membaca Alkitab kayak orang absen aja tahu nggak absen yang penting udah baca kalau nggak baca itu kayak kewajiban kalau nggak baca rasanya bergerusaha bacanya buru-buru sambil mikir yang lain nah sekarang punya gaya baru nih tarik 8-8 dibaca dulu kalau perlu bahkan nanti pas tarik 8-8 itu direnungin karena direnungin pikirannya tenang konsentrasi nafas malah dalam hati nurani kita seperti dibacakan ya dibacakan kalau bagi saya itu dibacakan sama roh Tuhan yang ada dalam roh kita ya seperti membacakan menerangkan artinya jadi kita seperti memaknai baru menjalani dengan sebuah sebuah kedalaman yang baru ketika pola nafas dikombinasi dengan saat itu boleh ya bisa ambil tarik 8-8 putar lagu rohani lagunya tema-tema yang memang kognitif terapi kognitif terapi itu sedang menterapi otak kita kita lagi apa lagi takut karena lututnya sakit ya kita cari lagu-lagu yang kita berjalan bersama dengan Tuhan dan ku tidak akan takut itu ya itu pengaruh ya karena ketika orang itu rasa aman mungkin saya tunjukkan sedikit sebelum kita mulai ya ketika kita ada rasa aman ada sesuatu yang luar biasa terjadi di otak kita tadi kan pertama lewat ritme 8-8 sekarang selain olah nafas ritme 8-8 kita ini kognitif terapi hatiku tenang bersama denganmu Tuhan kau perlindunganku jadi dengan lagu-lagu yang ada kata-kata dimana Tuhan itu perlindungan kita Tuhan itu kekuatan kita apa yang terjadi dengan otak kita bisa tunjukkan ya kalau kita mulai praktek waktu hati kita itu tenang ya bisa mulai dengan disini ya ini ke atas makin ke atas itu geluk energi kesembuhan di bawah yang merah ini disebutnya energi hell atau neraka di atas ini heaven atau energi sorga apa itu energi neraka energi kematian malu rasa bersalah apatis ketakutan rakus kesombongan ini ini nggak ada kesembuhan disini yang ada malah tambah sakit menuju kematian bisa mulai netral penerimaan ada ada optimis nah disini aja sudah mulai bertahan hidup tapi ketika ada makin ke atas disini yang paling tinggi itu disebutnya adalah kesadaran penuh hidup yang berkesadaran kalau makan tuh ya sadar dinikmati itu namanya kesadaran ya nah ini energinya kesembuhan dengan tabel yang lain dari Hofkin makanya disebut kalau yang namanya malu marah apatis ini paradigma survival bertahan hidup aja nih tapi kalau kita ada disini kasih suka cita ketenangan batin nanti kita akan olah nafas ketenangan batin ini disebut paradigma spiritual ini energinya tinggi sekali untuk kesembuhan prosesnya akan terjadi jadi pure consciousness itu kesadaran murni dalam kesadaran murni itu kalau kita pindah ke soal otak ini hanya beda gambar beda penjelasan itu kita otak kita di gelombang delta dan delta disinilah terjadi kesembuhan orang yang takut ini kembali kalau ini menghubungkan antara gelombang otak perasaan dan energi kesembuhan maka kalau orang itu saya kedekan saya besarkan ya marah malu rakus takut stres ini gelombang otaknya pasti di beda kalau gelombang otaknya beda susah tidur bangun nggak bisa tidur lagi kalau nggak bisa tidur pulas nggak terjadi dari generasi sel nah supaya bisa tidur minimal gelombang otak kita alpha paling bagus kalau bisa delta dan delta tidurnya pulas ini gelombang otak tapi gelombang otak ini juga selain mempengaruhi energi gelombang otak ini juga sebenarnya dipengaruhi sama perasaan nah itulah kenapa ada MBSR, MBCT waktu perasaan kita-kita atur suka cita kita hari ini ketenangan batin maka kita sebenarnya ada di areal love bukan di areal takut di areal inilah sebenarnya juga gelombang otak kita itu ada di wilayah kesadaran penuh sehingga kita mestinya nanti bisa menikmati tubuh yang sehat karena roh jiwa tubuh kita sehat kita mulai sekarang oke ya tadi kita olah nafas tarik 8 buang 8 kalau yang mau latihan sendiri maka ritme tarik 8 buang 8 itu ada di YouTube-nya olah nafas ritme atau Mas Gunggung masuk ke YouTube aja ketik olah nafas ritme 8-8 nanti muncul audio yang tadi kita gunakan pas prakteknya tidak direkam tapi tadi kita menggunakan ritme 8-8 ini tadi kita melakukannya selama sekitar 10 menit ya sekitar 11 menit ya nah setelah tarik 8 buang 8 kalau mau sampai 30 menit tidak masalah latihan sendiri sampai ritme itu terbentuk jadi kita bisa konsisten tarik 8 buang 8 tarik 8 buang 8 baru pindah tadi kita ke audio untuk sebenarnya namanya kognitif terapi atau MPSR olah rasa olah pikir nah yang itu audionya dimana gitu ya kalau mau di YouTube ya masuk ke YouTube lalu ketik ketenangan batin jarot karena tema kita hari ini adalah ketenangan batin kalau masuk YouTube ketik ketenangan batin jarot makanya ada workshop 4B olah nafas ketenangan batin maka disini audionya pun yang tadi kita pakai itu kerekam secara penuh sedangkan yang di WA Group ya bisa dilihat audionya di WA Group sebentar saya akan post di WA Group hanya suaranya saja dari workshop 4B yaitu olah nafas ketenangan batin sehingga kalau mau dipraktekkan maka sebenarnya mengawali dengan olah nafas tarik 8 buang 8 ritme ya sampai ritmanya terbentuk tarik 8 buang 8 nanti baru cari kognitif terapinya setelah 15 menit 20 menit dengan audio tarik 8 buang 8 sudah bisa konsisten dan teman-teman siapkan sebenarnya terserah mau melatih secara kognitif atau rasa itu mau melatih apa misalnya ucapan syukur puter aja lagu ucapan syukur mau ketenangan batin puter aja lagu ketenangan batin karena lagu lagi lagu rohani yaitu daya kognitif daya terapi terhadap kognitif terhadap mindset itu kuat sekali yang gak sebenarnya yang kita bentuk itu adalah mindset kita kalau John Kapat Shin malah sampai bilang it's not about breathing it's spiritual journey jadi sebenarnya ini bukan soal nafas lagi ketika orang bisa mengolah hatinya betul-betul tenang nafas akan ngikutin nafas tersengal-sengal itu karena kita takut kita khawatir, kita stress maka bagaimana sembuh itu kalau John Kapat Shin menekankan manajemen stress kenali sumber stressnya itu apa misalnya ancaman, utang, mertua, keuangan jabatan yang digoyah wah denger-dengar mau dipecat mau di PHK mau dikudeta bahkan benar-benar sudah dikudeta disingkirkan itu sumber stressnya lalu gimana setelah tahu ini sumber stress hidup saya ya kita harus kuasai kita harus kendalikan ketika saya bangkrut dan benar-benar uang habis nah sumber stress saya apa karena sebenarnya ya cinta uang atau ketakutan akan hidup ini maka waktu tarik lapan guang lapan betul-betul jiwaku tenang bersama dengan kolam tempat perlindunganku atau saya nyanyi lagunya Daud sekalipun batinku abis lenyap gunung batu jadi Daud kan pernah dibuang dari kerajaan dikudeta sama anaknya sendiri lagi mau dibunuh dan Daud berkata Tuhan di bumi ini gak ada yang lain yang saya inginkan kecuali Tuhan saja nanti kalau saya mati saya akan tetap ketemu Tuhan jadi ketika kita atau saya mengalami kehilangan sampai ratusan miliar ya tentu batin ini gak tenang ya walaupun muka saya tetap aja ketawa-ketawa karena orang sanguin tapi sebenarnya saya stress sehingga gula saya naik 400 lagi kalau sudah sudah 8 tahun 7 tahun 8 tahun lepas 4 lepas insulin minum obat lagi gulanya 400 lagi sampai saya kenyak bukan soal makan sebenarnya nih saya harus jujur bahwa saya stress sebenarnya cuma karena saya pembicara tampil di mimbar antusias semangat tapi saya mencoba untuk mencari mana yang sebenarnya menjadi sumber stress saya dan saya harus jujur bahwa saya stress lalu saya kendalikan dengan ketenangan batin yang luar biasa dimana hati ini emang sudah gak terikat lagi dengan harta benda bahkan dalam kebangkrutan itu saya kerja-kerja sumbangin dulu kan mimpinya mau kerja keras punya duit 1 triliun lalu 1 triliun itu juga sebenarnya mau tak pakai untuk membingungi Happy Holy Kid Park saya membangun Happy Holy Kid Park untuk kemanusiaan dalam arti warisan buat bangsa ini ada taman edukasi setelah ada sekolah Happy Holy Kid ada Happy Holy Kid Park punya saham komisaris pensiun pensiun dengan tenang bangkrut ya kan sumber ketenangannya dananya habis lalu hidup dengan melukis bisa hidup saya berpikir ah nabung ah gitu tapi saya pikir lagi kenapa saya harus membangun ketenangan pada saldo lagi maka akhirnya kalau saya punya tabungan saya sumbangin punya tabungan saya sumbangin untuk sekolah di pedalaman dimana selama pandemi itu saya nyumbang bisa 50-60% dari total penghasilan saya karena saya gak mau punya rasa tenang itu dari tabungan saya punya rasa tenang benar dari Tuhan aja deh gitu ya dalam ketenangan seperti itu ya hormon normal lagi gula normal lagi itu betapa hebatnya sebenarnya ketenangan patin oke kita break untuk kita bodi stretching terima kasih terima kasih